Halo teman-teman, saya baru dari Moswaren dan saya tiba di Adhabu, saya paling suka tempat ini karena ini adalah jalan pertama menuju ke Danau Uter, kita belok kanan di Simpang ini, lurus ke Ayamaru ya, kita belok kanan di Simpang Adhabu, oke, kalau mau putar sana terlalu jauh, bensin juga irit sedikit, kita lewat jalan yang dulu disebut Jalan Kasur, aduh, kita lewat Ewae, Yaksoro ya, sudah banyak pemekaran kampung dalam sini sepertinya, tapi kita gas saja dulu sudah, aduh, kecepatan di 70 km per jam, saya mau ikut ke acara di Aitinyo nih, acara dari teman-teman dari Gereja Martin Luther di Teminabuan ya, kebetulan tadi Ibu Seraun Heri Teringgi sudah kontak, jadi kita gas dulu ke dalam ya, aduh, kenapa jalan ini sudah lubang-lubang lagi, kita gas dulu ke dalam ya, yang masih ingat jalan ini, weee, nanti lubang-lubangnya di depan sepertinya, nah, yang di sini-sini masih bagus nih, kalau saya tidak salah, nah, 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 tuh, aku lihat tuh, waduh, batu talapas, batu talapas, weee, 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 sampai ke Yaksoro dengan Ewae ke apa nih, nanti sudah Yaksoro baru dia aspal, sampai ke Aitinyo, yang di sini saja yang rusak nih, aduh, sayang ah, waduh, 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 kita off dulu, disini nanti kita sambung dari Ewae terus ke Yaksoro eh, di kampung-kampung pemekarannya semua, oke, oke, sepertinya kita masuk ke kampung Ewae ini, tadi di depan salah ada kampung pemekaran ya, jadi pemekaran dari kampung Ewae ini, banyak-banyak pemekaran kampung dari sini ya, cuman ya, semoga saja di gubernur, eh, Bupati berikutnya minta tolong jalan ini di aspal kembali, biar kembali seperti dulu ya, rute ke Uter, rute pariwisata ke Uter juga jadi baik, kita berharap demikian buat pemerintah ini, nanti yang definitif ya, sekarang kan masih PJ, jadi mungkin kewenangannya juga terbatas, jadi ya ini dia Ewae, dengan, ya dulu tempat ini terkenal sekali dengan jalan kasur nih, tapi coba kita cek, cek Pertamax itu ada atau tidak, Pertamax, kita cek dulu, ini ada SVBU Mini, ini ada Pertamax, tidak, kalau Pertalite ada, kalau rute Uter ya, kita lanjut lewat jalan Ewae, ini jalan ini tembus ke Danau Uter ya teman-teman, cuman memang dia agak ini, tidak sebagus jalan, apa namanya, lewat Patigomi ya, jadi akses ke Uter bisa lewat sini, ini jalan lama, dulu memang ini terkenal, karena jalan asfalnya bagus, sampai ke Uter, cuman, ini sudah ini, letak pecah-pecah, letak-petak nih, kampung Ewae, oke, aduh, mantep dulu, sering lewat sini, saya pakai mobil, waktu tinggal di Aitinyo, saya sering lewat jalur sini nih ya, jadi ini jalan saya, kalau dari Aitinyo, Yaksoro, Ewae, masih ada kampung itu saja, belum ada pemekaran, tapi sekarang sudah lubang-lubang, jadi sayang sekali ya, ya, kita gas menuju Yaksoro ya, Ewae menuju ke Yaksoro nih ya, batu-batunya terlepas, loh, sudah, memang sudah banyak ini, ada putus-putus sambung ya, asfalnya, masih asfal yang lama kayaknya nih, ini menuju ke Yaksoro ya, ada asfal sebentar, habis itu putus lagi, jalan batu kapur lagi, nyambung-nyambung nih, aduh, ujung asfalnya patah-patah langsung soalnya, wah ini lagi tanam kacang nih kawan-kawannya, terkenal memang, ayam harupu kacang itu number one, kacang kelinci yang kamu biasa makan itu putus dengan ayam harupu kacang nih, kacang bikin orang pintar ada nih, oh itu sana tuh, kita menuju Yaksoro, jalan ini menuju ke Yaksoro, tembus ke Uter, sampai ke Fateh Gomi ulang lagi, Ngumur Kek juga bisa lewat ini ya, baru nih, ternyata ini yang rusak-rusak sudah ditimbun sebagian pakai batu kapur putih nih, boleh lah ya, jadi kalau dari Teminabuan, bisa lewat sini sudah, ngirit-ngirit bensin juga kawan-kawan, lewat jalan lama yang EY Yaksoro nih ya, ini yang lubang-lubangnya sudah di, ini batu kapur putih rapi nih, jadinya sudah tidak terlalu, ini tidak terlalu lubang-lubang, dan ini sinyal di sini 4G juga ya kawan-kawan ya, ini kemarin waktu, apa nih, setelah aniefnya, hut my brat, jalan ini akhirnya sudah di, wah bagus sekali ini tuh, ke Yaksoro, ini tinggal asfal saja, kalau surapi begini, kemarin-kemarin masih ini nih, syukurlah, berklasis Aitinyo, kita lanjut lagi, bagus nih, yang lubang-lubang parahnya sudah ditimbun ya, belum sampai Yaksoro, tapi ya syukurlah, karena sudah ini, sudah ditimbun bagus nih, batu kapur putih soalnya, jadi teman-teman pakai motor juga bisa lewatin ya, kita tiba di Yaksoro, yeay, weay, wuuu, Yaksoro, aduh, ini ada, saya ingat kakak pendeta Heronia Kambuaya, punya kampung nih ya, karena dulu sering, kalau pulang ke Aitinyo, kakak Heronia suka ikut saya, kakak pendeta, Kampung Yaksoro nih bos, eh Yaksoro kak buka nih, sabar, kampung Pemukaran banyak sampai, kakak selama terlewat sini nih, puskesmas Aitinyo Tengah, ya, sini ada puskesmas Aitinyo Tengah, wuuu, mantap, jalan ini di asfal ulang lagi nih, langsung di situ, yang punya kampung, permisi ya, kita mau balik ke Aitinyo, jadi, kita lewat Yaksoro nih, kampung Sira, ada yang berumah kah, di sini, kita gas aja langsung ya, ke Uter, saya nanti off di kakak Heronia, kakak Heronia, kakak pendeta Heronia, punya rumah, sabar, saya lupa di rumah di, kakak Heronia dulu, berumah di ujung kampung, kalau tidak salah, ada sebelah kiri nih, sabar dulu, sabar, sabar, oh belum, tadi kampung Pemekaran, mama ya, ini baru masuk Yaksoro nih, aduh, oh ini, keseherupnya rumah, sebelahnya waktur nih, oke, dari Yaksoro, ada kampung di depan lagi, cuman, ini dari Yaksoro, ke Aitinyo, nah, ketemu asfalt di sini, sampai ke Uter, serius, ini kok bisa lari, sabar, tong tes, beri ngeri sedapnya, banyak tikungan soalnya, wuuu, my brad, memang, jalan terbaik, menuju ke Danau Uter, nih, sudah nih, serius, ini jadi rute tercepat, dari Teminabuan, teman-teman ya, kalau teman-teman dari Sorong, berarti putarnya, lewat, Kambuaya, Jitmau Fategomi ya, kalau dari Sorong, kalau dari Teminabuan, mendingan, lewat Yaksoro, Ewai, ya, ini jalannya, eh, kampung ini dulu, kampung Bengkaran, waktu saya lewat, masih sepi, banyak anjing di jalan, harus hati-hati, ya, banyak anak-anak kecil, yang lagi main, banyak anjing di jalan, ini asfal, sampai ke sana ya, teman-teman ya, sampai ke Aitinyo sana, nanti sampai di Aitinyo, baru kita lanjut rekap ya, tapi so far, ini jalan sudah di asfal, ya, tadi yang batu putih tadi, itu sementara, kayaknya tinggal di asfal, karena batu putihnya sudah rata, lubang-lubang yang dalam itu, sudah ditimbun semua, teman-teman ya, ini menuju, Aitinyo, jalur lama nih, jalan Ewa-Yaksoro kawan-kawan ya, ya, ya dong, bikin kebun sana, lagi bikin pagar, oke, ketika teman-teman, sampai di kampung ini, ya, pelan-pelan, karena tidak jauh dari sini, teman-teman harus belok kiri, itu ada gapuranya sana, tulisannya, siang, Taman Wisata Danau Uter, Kabupaten Maybrat, masuk sini, bisa lewat kanan, bisa lurus, tapi sebaiknya lurus, ya, ini yang ada, PIAI Nemo-nya, PIAI Nemo-nya Danau Uter, kemudian, apa namanya, kemarin yang komunitas, semua terkumpul, semua ada di sini, ya, jalan ini terus saja, sampai di sana, saya kasih off dulu, nanti sampai dekat-dekat sambung, kita sambung lagi, ini sekitar 500 meter masuk, dengan mobil bisa nih, teman-teman, TIAI Nemo-nya Danau Uter, kita masuk ke dalam sini, ya, aduh, nah, ini dia, ini dia, jangan kemana-mana, tonton terus, motor jelajah, menyisiri, Danau Uter, nah, ini kemana rame nih, teman-teman ya, nah, kira-kira seperti ini, cuman airnya sedang surut, sana itu ya, airnya sedang surut, sana itu, tuh, tuh, sana itu ya, kita lanjut ke sana lagi, oke, airnya sedang surut, ini jalan, ini tembusnya ke pos, polisi Danau Uter ya, sabar, kita tidak skip videonya, teman-teman bisa pakai motor, pakai mobil, lewat pinggiran Danau seperti ini ya, jadi dari sini teman-teman bisa lihat, orang yang sedang mancing di Danau, aktivitas di Danau, bisa dilihat dari atas pinggir jalan sini ya, bisa pakai mobil, pakai motor, nah, tuh, tuh, tuh dia, tuh, dia, tuh, 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 ampun, ampun, oke, kita putar lagi terus, sudah biar, tidak, ini ya, jalannya, tetap kita tidak skip videonya, kita lanjut terus ya, sampai ke pos polisi ya, sampai ke pos polisi ya, nah, 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 wih, deh, 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 Masya Allah, Danau Uther nih, ada yang mau di spill videonya, di sini kah, nanti sudah ya, kita lanjut dulu ya, nah, ini terus, nanti tembus ke pos polisi dan noter ya, tadi ingat kan saya bilang yang jalan di depan sana, kalau belok kanan bisa tembus ya, tadi kalau teman-teman belok kanan, nanti ujung jalan yang kanan itu ketemunya ke sini juga, ini kita sampai di simpang yang jalan tadi sudah biar teman-teman puas lah ya, ini lagi surut nih Danau nya nih, ini kita lagi ikut pinggir Danau ya, ikut pinggir Danau itu bisa pakai motor juga teman-teman ya, pakai Avanza, bisa ya, pakai mobil bisa ya, ini, apa namanya, banyak ranting-ranting aja di jalan, tapi bisa dilewatin pakai mobil, nah jalan tadi tembus ke sini ya, tapi saya akan motong sini lagi nih, kita lanjut rekam lagi dari sini, ini masih ikut pinggir Danau ya, yang tembus di 0 km-nya Aitinyo ya, teman-teman ini belum di asfal memang, masih batu kapur putih, tapi sudah ditimbul, tuh Danau nya tuh, aduh, motor juga bisa, tapi harus hati-hati ya, lewat, lewat, aduh, tuh dia tuh, Masya Allah, liat, liat, Danau Uter di sini ya Oh ini nih, acaranya di gereja sini Acaranya di sini sama Ibu Debi Kita cek dulu